Inilah barang bukti hasil penggerbekan Satuan Reserse Polres Indramayu terhadap sebuah gudang di kampung petasan Desa Teluk Agung, Jawa Barat. Dari hasil penggerbekan tersebut, polisi berhasil menyita sedikitnya 4 juta butir petasan jenis cabai rawit dan karapan sapi. Polisi juga menyita 4 ton sulfur powder, 500 kg potasium klorat, serta 240 kg aluminium powder yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan petasan serta kembang api. Penyergapan ini merupakan buntut dari meledaknya salah satu pabrik mercon di Kabupaten Tanggerang, Banten. Sehingga guna mengantisipasi terjadinya insiden serupa, petugas menertibkan pemasok besar bahan baku dan tempat produksi petasan terbesar di wilayah Kabupaten Indramayu tersebut. Memang di kita ini banyak sekali industri juga yang harus kita tertibkan karena biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru ini sebagian masyarakat yang memang mata pencariannya membuat petasan ini sudah menyusun kegiatan-kegiatan yang nanti akan digunakan untuk di Tahun Baru dan Malam Natal. Selain menyita barang bukti, polisi telah menetapkan pemilik gudang petasan berinisial SK sebagai tersangka. Iri ancam 20 tahun penjara atas dugaan melanggar Undang-Undang Darurat tentang bahan peledak. Sementara untuk antisipasi jelang tahun baru, polisi juga akan terus melakukan pemberantasan petasan dan mercon yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.